Hai halo semuanya apa kabar semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa baik yang di kubu halu maupun di kubu kepo atau kubu kajul Malam ini kita akan reading kartu yang temanya agak sedikit menghaluri ya jadi aku mau ngajak kalian kepo malam ini Temanya adalah yang merasa hampa ketika tidak bersama kamu atau yang merasa hampa tanpa dirimu Oke sebelum reading aku mau nyalain lilin dulu sebentar ya aku ambil kristal dulu Sorry lupa Oke kita pakai kristal ametis ametis sorry Seperti biasa ya sebelum reading aku selalu mengirimkan afirmasi positif buat kalian sekalian bersihin energi pakai aroma terapi candle Oke semoga kalian semua bisa menerima aroma terapi tersebut dan energi positifnya tadi aku sudah shuffle ya keluar ini dead and rebirth darkness to light ya jadi ada gambaran aku melihat seperti mungkin dalam kisah ini nanti nggak tahu ya macam mana perkembangan kartunya cuman yang aku lihat disini ada sesuatu yang akan berubah nih ya ada energi terbesar dalam readingan ini mungkin banyak yang akan menghadapi situasi atau dihadapkan dengan situasi dead and rebirth atau dari kegelapan menuju cahaya so ini bisa jadi tentang mungkin mental healthnya kalian atau beberapa dari hubungan kamu sama dia yang menggambarkan bahwa akan ada perubahan ya dari sesuatu yang kemarin sudah berakhir bisa jadi atau yang hubungannya kayak nggak ada kejelasan sekarang mulai terlihat terang ya jadi kalau yang sudah berpisah mungkin ada gejala untuk rekonsiliasi kalau yang sedang jedah juga mungkin lebih membaik lagi atau yang sedang bersama ya kemarin mungkin hubungannya kok datar aja flat aja nah sekarang ada gambaran sesuatu terjadi perubahan dari sesuatu yang gelap menjadi terang sesuatu yang tidak baik menjadi baik sesuatu yang negatif menjadi positif ya jadi judulnya ada dead and rebirth ya aku mau cek energi kalian dulu sambil aku disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading general reading jadi hasil bacaannya bisa saja resonate bisa juga tidak resonate bisa juga vice versa atau terbolak balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok untuk kamu tapi jika tidak resonate bacaannya tidak cocok jangan dipaksakan ya karena ini energi general kolektif banyak orang bisa 100% resonate atau setengah setengahnya atau sepenggal sepenggal dia udah ngotot ingin keluar aku keluarin deh ya oke aku ngucapin terima kasih ya buat kalian semua yang selalu sedia di channel aku buat kalian yang baru datang aku ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa eh ambil hal-hal positifnya aja kalau di readingan aku ya semoga kalian mendapatkan pesan positif atau manfaatnya jadi yang negatif-negatif jangan dipikirin nanti tersuggesti lagi karena nggak semua kartu tarot isinya baik ya tetap harus bicak aku cek energi di sebelah kiri biasa ya kalau di aku sebelah kiri pasti energi dia energi kamu pasti di sebelah kanan buat yang ketinggalan reading-an silahkan cek di kolom playlist ya di sana banyak reading-an yang barangkali aja temanya kalian butuhkan Hai terus yang pingin personal reading kalian bisa hubungi konteks person aku atau nomor w aku yang ada di di bawah video ini di kolom deskripsi ada tuh of cup ada situasi kalau aku lihat antara kamu dan dia di sini ya sebenarnya saling membutuhkan sebenarnya saling sorry sebenarnya saling membutuhkan saling dan kalau yang sedang tidak bersama lagi saling sama-sama rindu ya ada energi twin flame antara kamu dan dia ada energi kayak kamu sama dia ini seperti cerminan jadi kalau kalian ada beberapa yang sedang terkoneksi atau tiba-tiba ngerasa rindu ngerasa kangen mungkin padahal lagi jauh lagi LDR atau apapun ya mungkin karena memang ada kontak batin antara kamu dan dia ya ada tuh of cup di sini sebenarnya saling mengisi ya satu sama lain ini biar enak gini ya aku ambil gini Oh ya sorry ya aku ghosting kalian beberapa hari kemarin aku padat banget banyak kegiatan oke di sini ada temperance energi dia yang aku lihat dia lagi situasinya saat ini ya lagi kayak eh berusaha untuk menstabilkan situasi ya ke dalam artian gini katakan ada kan temperance yang dalam posisi yang sudah stabil tapi kalau ini dia lagi berusaha menyeimbangkan ibarat kayak dia ini sekarang ada di satu sisi bolanya gede sementara yang satu di sini kecil-kecil ini gimana biar bisa balance jadi dia kayak lagi menimbang-nimbang dirinya sendiri supaya stabil terlepas apapun masalah yang sedang dia hadapi di luar sana ya lagi kayak mencoba untuk tenang aja mencoba untuk damai aja sama dirinya sendiri kemudian di sini ada Queen of one beberapa dari antara mereka banyak yang lagi fokus sama diri sendiri kayak lagi manjain diri sendiri mungkin mereka self love mereka menikmati enjoying waktu mereka ya mungkin faktor masih liburan tahun baru bisa mungkin baru pada selesai liburan cuman yang aku lebih 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 banyak sih kalau yang aku lihat mereka lagi santai sama dirinya sendiri ya kayak nggak mau terlalu ambil pusing sama urusan-urusan yang nggak genah gitu kemudian ada judgment judgment tentang beberapa diantara mereka ini kalian ada yang karmic relationship kalau aku lihat ada beberapa yang terhubung dengan situasi third-party juga ada yang berhubungan dengan seseorang yang mungkin memang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan terus beberapa diantara mereka nggak banyak ya ini sedikit mungkin ada yang dalam proses perceraian ada yang dalam proses perpisahan atau beberapa juga ada yang sedang dalam situasi karmik dalam artian mungkin saat ini mereka lagi membalas eh membayar lagi membayar karma entah apa yang pernah terjadi sama mereka mungkin ada beberapa yang memang harus menuntaskan karma hidupnya jadi karma itu banyak sih bisa jadi karma baik bisa jadi karma buruk ya jadi kayak mereka tuh lagi memang mencari cerminan cari gambaran cari arti cari makna tentang dirinya mereka gitu kemudian energi kamu ada hangman hangman aku lihat kayak kalian lebih banyak diem sih energinya lebih banyak pasif lebih banyak kayak nggak mau terlalu ribet juga tuh kan kayak kayak cerminan kamu sama dia gitu siapapun yang kalian fokusin ya jadi kalau dia lagi nyantai lagi tenang ya kamu juga lagi tenang lagi relax banget gitu nanti kalau dia tiba-tiba bergebu-gebu kangen sama kamu ingat kamu kamu juga jadi kacau lagi pikirannya disini aku aku lihatnya kalian udah lagi pada banyak yang healing juga terus kayak kalian itu lebih banyak apa ya wet NC ya melihat menunggu memantau walaupun beberapa di antara kalian ada yang stalking dia dengan versinya kalian atau ada yang stalking dia dengan tarot bisa jadi cuman kayak ada energi tidak mau terlalu banyak bergerak dulu banyak yang fokus sama diri sendiri banyak yang fokus dengan resolusi-resolusi kalian di tahun 2022 jadi kayak ya udah hidup itu berjalan mengalir aja energi kalian sudah banyak yang lead it flow kalau aku lihat kemudian ada four of pentacle tapi beberapa diantara kalian masih ada yang stuck kalau aku lihat ya masih stuck tidak bisa keluar dari salah satu pemikiran pemikiran atau ekspektasi-ekspektasi yang masih kalian harapkan itu yang membuat kalian akhirnya tidak bisa keluar dari zona itu entahlah kenapa kalian terlihat disini pasif dan berdiam diri Apakah mungkin juga ini karena faktor dari staknya yang kalian rasakan sehingga nggak bisa ngapa-ngapain juga mau tidak mau ya mencoba berbaur sama emosi yang bergejolak berbaur bersahabat dengan masalah-masalah yang kalian hadapi sehingga akhirnya tanpa kalian sadari kalian menuju ke jalan yang namanya mau tidak mau kalian ikhlas dengan sendirinya mengalir saja tadi ya karena udah udah dalam posisi nggak tahu lagi mesti gimana itu kemudian disini ada ceriat energi kalian juga aku lihat ada transformasi besar yang sedang kalian lakukan atau kalian mungkin sudah merasakan sudah kalian dapatkan ya sebuah transformasi dalam artian ada perubahan besar yang terjadi dalam diri kalian dari situasi healingnya nah kalau tidak healing gimana mau bertransformasi pasti pikirannya berkutat-kutat terus sama seseorang tersebut gitu oke kita cek dulu ceritanya sorry ya kalau suara aku kayak sengong gitu ya apa sih bilangnya sengong kayak bindeng ya kemarin tuh kan yang readingan terakhir aku batuk ya tiba-tiba di akhir keringinan tuh masih ngukluk dari kemarin jadinya lah aku sengaja nggak reading daripada kalian keganggu nanti ada nenek-nenek batuk gitu kan oke kita cek ya nah kisah kalian biar tahu nih kalian di posisi yang mana sekarang karena pasti yang nonton macam-macam versinya ada yang sudah tidak bersama ada yang sedang bersama gimana tapi lagi gimana gitu kan ada juga yang mungkin fine-fine aja tapi suka nonton tarot hati-hati kalau nggak ada masalah jangan nonton tarot ya nanti jadi kena masalah oke di sini ada High Priestess kemudian ada Seven of One kemudian ada King of Pentacles ada Devil Devil ada Seven of Cups cintanya capek ya ai-ai mami lelah ya aduh baru mau baca seneng-seneng canda-canda kok kartunya gini sayang aku lihat aku lihatnya ada cinta yang lumayan melelahkan disini kamu sampai banyak terlalu banyak menghela nafas aduh ha hu hi hu he ho ya yang aku lihat disini memang situasinya antara kamu dan dia aku lihat lelah banget ada situasi kayak kamu sudah pingin pasrah nyerah aja kadang-kadang ada situasi dimana kamu pingin nyerah aja dalam hubungan ini ya terlalu banyak keributan terlalu banyak pertengkaran terlalu banyak perjuangan yang cuma sepihak kamu capek disini kalau aku lihat bahkan istirahat sekalipun kamu mikir disini nggak bisa tenang ya karena aku lihat dalam hubungan kamu sama dia ada visi yang berbeda oke dia sayang sama kamu kamu juga sayang sama dia tapi ada satu satu situasi dimana antara kamu sama dia ada nggak kliknya kadang kamu ngomong A dia ngomongnya B kamu maunya bakwan dia maunya dodol gitu kamu senangnya ateng dia senangnya bagong jadi nggak sama nggak sinkron akhirnya lelah kamunya kok kayaknya berjuang sendiri dianya nggak bantu ya kok ini hubungan kayaknya cuman aku aja yang memperjuangkan nantinya gimana kedepannya itu yang selalu ada di dalam hati dan tanda tanya di dalam pikiran kamu karena mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang money oriented ya pasti beberapa mungkin tidak semua kalau bukan dia ya kamu nya gitu aja ya vice versa mungkin dia lebih lebih banyak fokus mencari pencapaian atau memang dia hanya memikirkan bagaimana kesenangan dia saja beberapa terkoneksi dengan seseorang yang selfish ya egois Iya terus narsis juga seorang yang egonya tinggi seseorang yang bahkan kalau kamu tanya aja aku mau pakai baju A atau B kira-kira bagus yang mana dan dia akan jawab terserah atau kalaupun dia kasih jawaban sekalipun maka dia tidak akan memberikan pilihan yang sama dengan keinginan kamu kamu berharap dia akan milih B sesuai dengan kamu tapi ternyata dia milihnya A kadang-kadang ada hal-hal sepele yang membuat kamu gedeg dalam hubungan ini ada hal-hal sepele yang membuat kamu merasa tidak dihargai dan tidak di perhatikan ya punya ediksi yang lumayan besar orang ini terlalu banyak keinginan kadang-kadang tidak melampaui dengan apa yang dia mampu lakukan ekspektasinya terlalu tinggi hayalan imajinasinya terlalu gede kadang-kadang mempersingkat suatu proses untuk mendapatkan apa yang dia inginkan so kalau dia tidak mendapatkan itu dari kamu maka dia dengan mudah meninggalkan kamu untuk mendapatkannya dari cara yang lain seperti itu ada adiksi yang kurang baik dalam orang ini ya yang aku lihat dalam artian mungkin adiksi yang aku katakan beberapa diantara kalian ada yang terkoneksi dengan seseorang yang bisa dikatakan ada yang sirkulasinya itu itu aja atau ke egoisannya sehingga kamu kayak terabaikan misalnya dia senangnya ngumpul sama temen-temen yang ngopi atau ke diskotik atau ke karaoke mabok minum atau yang sesimpel-simpelnya dia senangnya tuh main game terus kamu sampai diabaikan ibaratnya walaupun kamu ada di sebelah dia kamu dicuekin jadi ada ada hobi-hobi yang gitu-gitu aja yang dia lakukan tapi menurut dia itu excited banget sebenarnya menurut kamu enggak banget gitu tuh bukan aku banget jadi nggak connect antara kamu sama dia ya dan beberapa diantara kalian terkoneksi dengan seseorang yang terlalu banyak keinginan jika ini tentang money-oriented ya kalian berhadapan dengan orang yang mungkin pingin beli ini pingin beli itu pingin punya ini pingin punya itu banyak hal-hal yang dia selalu mau 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 terus 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 sehingga kadang-kadang kamu juga bingung menuruti keinginan dia semua sudah diturutin tapi kok kayaknya nggak ada effort yang lebih dalam perasaan dia terhadap kamu seolah-olah kamu dimanfaatin belum lagi mungkin ada beberapa yang suka minta bantuan baru kenal belum lama mungkin ada ya aduh aku lagi butuh duit nenekku sakit butuh duit kakek buyutku sakit butuh ini butuh itu ada aja idenya alasannya untuk mendapatkan sesuatu dari kamu itu capek ya oke di sini ada energi Aries Leo Sagittarius Virgo Taurus Capricorn ada Cancer ada Capricorn terlepas hubungan ini ada yang masih jalan bersama ya terlepas ada juga yang sudah berpisah energinya sudah terasa kemarin-kemarin bahkan sudah di ghosting mungkin oke ada three of swords oh five of cup judgment keluar dua kali ya nah aku cari dua lagi ya sabar ya kalau sama aku nggak papa nunggu kartunya jatuh karena aku lebih seneng kartunya jatuh daripada aku paksa tarik oke oke kita lanjut ceritanya agak menegangkan jeng jerereng sungguh membagongkan dan mencapekan kalian berhadapan dengan bagong-bagong ini aduh yang aku lihat di sini beberapa diantara kalian tersandung tersandung terkait terbelit terlibat cinta segitiga situasi terparti apa yang sudah kamu perjuangkan tadi kamu masih mencoba berusaha untuk sabar buat kamu nggak papalah kelakuan dia seperti itu tapi dia setia ada beberapa yang seperti itu nggak papa deh dia mau begini begitu yang penting ya dia di samping aku deh yang penting dia tulus ya mungkin memang sikapnya memang sifatnya yang seperti itu aku mencoba untuk bertahan aku mencoba untuk memahami tapi tidak jika kaitannya dengan situasi terparti apapun versi terpartinya kalian apakah kalian sama-sama single sama dia dia selingkuh ya ataupun bukan sekedar terparti di sini dia sudah sama dia sudah punya pasangan dia terus sama kamu tapi dia punya yang lain lagi itu juga ada itu yang disebut dengan player ya buat kamu kartu matinya adalah kamu tidak bisa terima kalau adanya perselingkuhan itu kekecewaan kamu karena dihadapkan dengan situasi terparti ini yang terjadi sama kamu kekecewaan kesedihan ada ada situasi dimana ekspektasi kamu langsung ambiar seketika ketika kamu sadar ternyata yang tadi ngakunya single nggak tahu ternyata sudah punya pasangan bahkan ada yang sudah punya anak ada yang sedang sama-sama tahu-tahu dia selingkuh bahkan ada yang mungkin dengan teman kalian sendiri dengan orang satu lingkup ruang lingkup yang sama karena ada judgment memang kuat banget disini ada situasi karmic relationship kamu berhadapan dengan seseorang yang misterius terlalu banyak rahasia yang dia sembunyikan sama kamu even kamu membantu dia memberikan dia support kamu tanya sekalipun itu buat apa dia tidak jujur ada aja alasannya ada aja cara dia mengelak dari komunikasi tanya-jawab yang kamu lakukan tersebut akhirnya kamu lelah sendiri disini tapi ya beberapa diantara kalian lelah pun kalian masih nanti masih menantikan dia masih menunggu dia ini kubu halunya muncul disini ya sekalipun yang kepo kadang-kadang masih ada sedikit merasa kayak apa nih kira-kira energi dia sekarang mintip ah sama mami atau sama yang lain aduh kalian ya sudah itu sih kisah masa lalunya kita nggak usah perpanjang lagi nanti ada yang mewek ada yang nangis di pojokan nggak selesai-selesai ya itu situasi kalian di masa lalu atau bahkan sekarang sudah kalian rasakan yang sedang bersama ada kekecewaan yang berat ada kelelahan dalam hubungan kalian terlalu banyak yang dimanfaatin disini kalau aku lihat ya tuh kan bener ada ache of pennegal situasinya adalah beberapa diantara kalian ya memang hubungannya dimanfaatin dia hanya ingin meningkatkan atau membuat apa yang dia inginkan lebih banyak untuk dia tanpa memikirkan kamu itu maunya gimana sukaannya kamu itu apa kesenangannya kamu apa yang selalu dipikirkan dia 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 even kalau kamu yang nonton wanita ya kamu berhadapan dengan pria mungkin beberapa diantara kalian ada yang terkoneksi dengan pria mokondo nih cuman mau sesuatu aja dari kalian tapi tidak mau memberi berat ya oke sekarang kita lihat perasaan terdalam dia ya keadaan dan perasaan terdalam dia saat ini seperti apa baru nanti kita cek kira-kira ada tindakan apa nih dari perasaan hampanya karena yang aku lihat disini terlepas setelah tidak bersama kalian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan oh iya aku belum cek energi yang di bawah ya ada libra gemini aquarius ada cancer scorpio pieces terus ada pieces lagi kemudian ada cancer scorpio oke situasi dia disini ada the word keadaannya sedang merencanakan sedang merencanakan sesuatu dalam artian kayak dia lagi mencari sebuah suatu visi masa depan kayak mulai meneropong lagi makanya aku lihat tadi juga disini dia lagi mencoba menstabilkan membalancing dirinya saat ini ada rencana-rencana yang ingin dia buat terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu lebih ke arah atau kepada diri kalian ya kalau yang aku lihat disini ada situasi kayak dia tuh mulai menyesal ya three of cup menyesal ini kuat kan cinta segitiga menyesal dulu pernah menghadirkan orang kedua atau membawa kamu dalam situasi yang rumayan jelimetan dalam hubungannya sama kamu dan pada akhirnya ketika dia mungkin tidak bersama kalian ya tidak bersama kamu-kamu ini yang koneksinya kuat sama dia dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan sekalipun dia sudah mendapat mungkin orang lain lagi ya pengganti kamu sekalipun yang dia dapetin adalah mungkin menurut dia ternyata lebih daripada kamu mungkin lebih cakep mungkin lebih cantik mungkin lebih kaya mungkin lebih glamour lebih famous apapun lah kelebihannya tapi dia tidak mendapatkan satu situasi atau suatu perasaan yang sama sama kamu jadi dia sendiri akhirnya terkurung dalam zona kehampaan kan kehampaan dalam diri diri dia dan itu yang membuat dia akhirnya memori ketika bersama kamu kembali lagi betapa dia sadar kalau kamu itu memang sangat memperhatikan dia bahwa kamu itu mencintai dia itu unconditional love ya dan disini ada nine of pentacles dan dia baru sadar ketika tidak bersama kamu cuma kamu yang bisa membuat dia nyaman cuma kamu yang tahu seluk-beluk tentang dia keinginan dia bahkan hal terkecil apapun tentang dia kamu yang paling tahu ya banyak hal-hal yang sudah kalian lakukan bersama itu tidak dia dapatkan dari orang lain contoh misalnya ya mungkin pencet-pencet jerawat ya mungkin kamu lagi jepitin kukunya atau mungkin kamu pakaiin obat jerawat pakaiin masker hal-hal remeh temeh yang kalian lakukan membawa dan menarik energi dia untuk kembali sama kamu simpelnya sangat simpel banget ternyata dia baru sadar yang dia butuhkan adalah perhatian ya six of cup rindu banget sama kamu iya kadang-kadang dia lagi makan sesuatu dia minum sesuatu atau apapun yang pernah dia lakukan bersama kamu pasti langsung ingat kamu lagi Ivan cuman denger lagu aja dia bisa keinget sama kamu jadi kayak dia lagi berbicara melalui lirik-lirik yang ada di dalam melodi-melodi lagu itu ini orang energinya hampa banget terkurung sama dirinya sendiri terlalu banyak nostalgia sama kamu beberapa ada yang sudah mungkin putus sambung-putus sambung di luar sana tapi dia nggak dapat seperti kamu ya semuanya di belakangin sama dia yang dia mau disini cuman kamu tapi jangan GR dulu ada beberapa diantara mereka ada yang realistis sekalipun mereka merasakan gejolak yang seperti ini ada yang masih mendinail dalam artian masih menolak antara hati dan pikiran ya walaupun disini ada soft one yang dia inginkan sebenarnya maju ke kamu yang dia inginkan adalah sebenarnya bisa dekat lagi sama kamu kalau yang sedang tidak bersama atau yang sedang bersama sebenarnya ingin merangkul cuman kadang-kadang gengsinya gede sehingga dia tahan jangan-jangan nanti aku diledekin lagi gitu tapi beberapa justru banyak yang sebenarnya yang kalau aku lihat enggak beda bucinnya sama kamu sama aja cuman lagi kayak masih menunggu momen yang tepat aja nah tepatnya dia itu yang kita tidak bisa prediksi entah kapan cepatnya ya apa hari raya monyet apa nunggu ladang gandum jadi coklat jadi kokokran atau menunggu apa bidadari turun dari langit dia sudah tidak peduli lagi dengan bidadari-bidadari atau yang kalau cowok apa sih ya gitu lah ya pangeran-pangeran lagi jadi kalaupun ada satu hubungan di luar sana yang sedang mereka jalin mereka tidak merasakan apa-apa mereka tidak mendapatkan feelnya kalau aku lihat oke kita cek lagi seberapa hampa perasaan mereka di sini ada lihat deh ada triopsot lagi merasa terlukai hatinya dengan apa yang mereka ciptakan sendiri jadi gini ketika mereka menyakiti perasaan kamu yang terjadi adalah dia juga menyakiti perasaan dia sendiri hai king di sini ada dead keluar dua ya kartu dead kemudian ada five of one one click button king of cup kemudian ada six of pentacles oke di sini ada two of one two of one bottom of the deck nya ada nine of sword lagi susah pada susah tidur ya kalau yang aku lihat di sini hehehe ya hampa banget ya kayak aduh kayak mereka tuh gini loh ada penyesalan dalam diri mereka ketika gini ketika mereka merasa melukai hati kamu sebenarnya hati mereka juga luka sendiri kayak mereka menggigit lidah sendiri sesuai kayak gambar ya kayak sesadar-sadarnya mereka ketika mereka lagi eling-eling nya lagi sadar-sadarnya lagi waras lah katakan ya mereka akhirnya sadar kok kemarin aku nyakitin mereka sampai kamu kok sampai gitu banget ya padahal kalau aku aku ingat-ingat apa yang aku lakukan itu tuh sakit banget itu tuh lumayan seperti aku menyakiti diri aku sendiri nah disini ada energi beberapa diantara mereka kayak udah kartu dead ya mati segan eh hidup segan mati ntar dulu deh takut belum tuntas nih pahala-pahala di dunia jadi kayak ya hidupnya memang lagi kayak kesana salah kesini salah ada ketidaktenangan ya kehampaan yang mereka inginkan adalah melakukan suatu perubahan gimana ya caranya menjadi sosok orang yang lebih baru reinkarnasi terus setelah aku membaik aku datang lagi ke kamu dengan versi terbaikku seperti itu kehampaan mereka saat ini membuat mereka menjadi konflik batin banget ya kenapa ingin menyampaikan perasaan sayangnya tetapi terkurung dalam zonanya sendiri ingin menyampaikan bahwa ada penyesalan terbesar di dalam dirinya tapi tidak tersampaikan seperti itu ya so yang terjadi adalah mereka ya berusaha berusaha untuk temperance aja berusaha untuk menstabilkan dirinya berusaha untuk nyaman dengan situasi yang sedang mereka hadapi saat ini karena memang benar-benar jiwanya lagi terkurung jiwanya lagi benar-benar feeling empty tapi ada pertimbangan disini aku lihat kayak ada pertimbangan yang masih mereka atau opsi lah ya lagi mereka ingin buat bagaimana suatu tindakan yang ingin mereka lakukan nanti ketika diberi kesempatan untuk bertemu lagi sama kamu atau terkoneksi lagi sama kamu beberapa diantara kalian ada yang sudah membuka blokirannya kalau yang tidak bersama atau yang sedang bersama yang sedang lagi diam-diaman dingin-dinginan ada gambaran ya dia masih mondar-mandir ke tempat kamu tuman kayak dia lagi menciptakan situasi pingin berdamai tapi canggung kalau aku lihat ini sampai gak bisa tidur mereka gerah sendiri anxiety sendiri cemas sendiri banyak ketakutan yang mereka ciptakan terhadap apapun yang pernah mereka lakukan kepada kamu gitu kita lihat ada tindakan apa nih hampa banget sih kalau aku lihat ya kira-kira ada tindakan apa dari mereka dari perasaan hampa ini masih mau diam-diam kah pasif kah atau bergerak maju di sini ada letter ada hubungan yang memang sangat dirahasiakan ya antara kalian ya sangat-sangat hubungan yang rahasia terus ada cross terus ada woman beberapa diantara kalian yang nonton di sini energinya banyak yang feminim ada kartu dead sampai tiga di sini tadi ada dead and reboot terus tadi juga di sini ada dead ini keluar lagi covin covin ada peti mati kemudian ada book ada bucket tindakan mereka kalau aku lihat ada beberapa yang akan cepat sepertinya tindakan ini mendekat ada yang bisa dalam satu bulan ada yang sampai di tiga bulanan ya yang aku lihat mungkin beberapa diantara mereka akan ada yang mengirimi kamu surat kalau jaman dulu ya pakai surat jaman sekarang mungkin WhatsApp atau apapun lah versinya kalian kalau berkomunikasi aku nggak tahu apakah telegram atau yang sejelek-jeleknya SMS atau DM apapun versinya aku lihat dia udah ingin menghubungi kamu dan di sini yang aku lihat tindakan dia juga di sini ada cross beberapa diantara mereka lagi melakukan tindakan dalam bentuk seperti mencoba memperbaiki diri dan jiwa mereka energinya adalah healing energi yang kuat mereka lakukan adalah kayak apa ya memperbaiki diri lah katakan ada beberapa masalah yang pernah mereka hadapi ketika tidak bersama kamu membuat mereka akhirnya sadar akan sesuatu hal dan di sini yang aku lihat mereka memang beberapa sudah stalking sama kamu melihat kamu memperhatikan kamu ini masalah wait and see aja lagi menunggu momen yang pas ya karena udah nggak mau lagi terus-terusan dalam situasi hampa seperti ini kayak kali ini mereka pingin keluar dari situasi itu dan bisa jadi kalau kamu beruntung dia akan mengakui kesalahannya tapi kalau kamu tidak terlalu beruntung setidaknya dia datang walaupun gengsinya masih ada ya setidaknya ya udahlah nggak usah dibahas-bahas lagi setidaknya kita sudah baikan minimal ada pertemanan atau ada komunikasi ya dan energinya dia juga tindakannya adalah ini hubungannya memang secret banget ya dan yang aku lihat adalah ingin tutup buku buku yang lama ditutup dibuang kalau perlu buka lembaran baru jadi ada death ada rebirth sama seperti ini ada yang diakhiri ada yang dimulai lagi so beberapa diantara mereka memang kuat banget energinya pingin datang disini ada bucket bucket ini adalah memang pingin memberi atau minta diberi kesempatan lagi untuk bisa bersama atau bisa rekonsiliasi sama kamu itu sih tindakannya kalau yang aku lihat ya oke kita cek energi oh ya bottom of the decknya ada snake lagi cari cara cari ide bahkan mungkin dia akan memanipulasi keadaan untuk mendekati kamu nanti dengan alasan A, B, C sampai Z kira-kira gimana gitu supaya ada ada pembuka untuk ngobrol sama kamu jadi ya kadang-kadang namanya licik itu ada yang liciknya positif ada yang liciknya negatif kalau liciknya negatif ya kalian dimanfaatin dia pergi tapi kalau liciknya positif dia cari-cari perhatian kamu cari ide cari cara cari macam-macam supaya bisa terkoneksi sama kamu ada aja caranya gitu oke kita lihat dulu oh ya ada pesan apa ya dari dia kita lihat ya yang ingin dia sampaikan oh iya kemarin pada minta kapsul ya sebentar kapsul dulu apa itu dulu kapsul belakangan ya udah banyak yang minta kapsul tahun baru mami belum kasih obat kalian ya hahaha sangat membagom kan ini ya i love you see dia masih cinta sama kamu hehehe cie cie gubuhan lu langsung nih hehehe senyum-senyum hehehe hehehe kemudian yang ingin dia sampaikan we need to let each other go ada beberapa yang berpikiran bahwa kalian itu memang butuh satu sama lain melepas dulu satu sama lain mungkin kemarin terpisahkan dulu tapi ada yang penyampaiannya i love you ada yang sama-sama butuh healing dulu baik kamu atau dia jadi dia ingin sampaikan ya kita berdua mungkin jedah dulu kita berdua sama-sama cari pengendalian diri dulu bukan pengendalian api air udara avatar itu ya jadi dalam artian ya jedah dulu sabar dulu sama-sama mencari arti makna jati diri apapun itu kemudian disini i wish thing could be different ya dia berharap dia punya sesuatu yang berbeda atau dia balik lagi atau dia punya pemikiran yang berbeda untuk melakukan suatu perubahan kemudian disini ada i wish i could share my good news with you aku berharap aku bisa menceritakan kabar baik atau kabar berita terbaru kepada kamu jadi kayaknya selama dia sepi hampa tanpa kamu banyak yang ingin dia ceritakan mungkin dia ceritakan gini waktu kemarin aku gak sama kamu tuh aku gini loh aku susah loh aku gak makan loh aku aku gak bisa makan gak bisa tidur aku aku gak bisa gini gitu lah pokoknya pokoknya versinya anak alay deh gitu jadi nanti nih kalau ketemu kalian banyak wah betapa beratnya hidup dia tanpa kamu kemarin satu lagi banyak banget oke disini ada i love when i saw you with someone ada beberapa diantara kalian mungkin ya mungkin dia ngerasa kamu punya seseorang jadi dia meninggalkan kamu ketika dia melihat kamu bersama seseorang mungkin hubungannya ada beberapa yang miskomunikasi mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang posesif atau cemburuan sehingga ketika dia lihat kamu selalu sama seseorang yang lain yang dia curigai dia gak suka dia gak seneng jadi dia ninggalin kamu karena kecurigaan-kecurigaan yang tidak beralasan ya dan disini ada you and i who are too young kamu dan aku apa ya kita tuh masih muda banget jadi kayak jangan terlalu apa ya kalau masih merasa muda itu ya mungkin emosi masih bergejolak jadi kayak dia minta dipahami bahwa kita tuh masih sama-sama labil kita tuh masih sama-sama belum bisa mengontrol emosi ada yang usianya sudah tua sekalipun tapi jiwanya masih anak-anak childish atau immature ya jadi kayak gak semua orang yang masih muda itu kelakuannya seperti anak-anak bisa menjadi dewasa ada juga yang sudah dewasa tapi tingkah lakunya seperti anak-anak gitu kapsul cinta berapa biji nih 1 2 3 ada keluar segini nih ya kita lihat ada pesan kapsul apa aku baru potong kuku nih susah ngorek-ngoreknya hmm disini ada belajar ya saat ini yang ingin dia sampaikan dia sedang belajar belajar apa dalam artian mungkin dia belajar memahami sebuah makna sebuah arti apa yang selalu terjadi di dalam diri dia selalu berulang-ulang kok gini lagi gini lagi udah makin tua makin kesini kan kok kayaknya aku gak berubah-rubah nah aku lihat dia lagi belajar memaknai sebuah arti kemudian ambil resiko dia lagi berusaha ambil resiko terlepas eh resikonya itu mungkin kalaupun dia datang kamu tolak ya itu resikonya atau dia meninggalkan kamu dan gak datang-datang lagi tapi dia terus-terusan dibelenggu dengan rasa bersalah dan rasa yang menyakitkan ya itu resiko dia ya kemudian disini ada membayangkanmu ihi halo nih halo ayo dia lagi membayangkan kamu mami itu kalau gak ngeledek kalian gak sah gitu ya nanti tiba-tiba udah ngeledek-ngeledek sehari ghosting dua hari tiga hari hahaha dia bertanya sama kalian apakah kalian masih marah atau bisa jadi sebaliknya dia masih marah dalam hal seperti ini pun masih memikirkan egoisnya dia bukannya udah deh udah kayak gini yaudahlah baikan masih aja marah atau dia yang marah ada kontrol ya dia berusaha mengontrol situasi dia berusaha mengontrol keadaan bahkan mengontrol dirinya untuk tidak terlihat bahwa dia juga bucin sama kamu atau bahwa dia begini atau bahwa dia terlihat susah membutuhkan bantuan dan lain-lain dia terlalu mengontrol dirinya mungkin kalian banyak yang berhadapan dengan seseorang yang introvert nih terlalu banyak analisi eh analisa mau bilang analitik tadi terlalu analitik orangnya sehingga apa-apa mau dia kontrol ya kemudian disini aku selalu setia so beberapa diantara mereka terlepas walaupun mereka punya seseorang punya pasangan ataupun pernah selingkuh tapi ternyata dia cuma setia sama pikirannya sama kamu karena sudah belajar dari situasi gak ada yang lebih enak daripada kamu lebih enak jamanku toh gitu kata bapak almarhum Soeharto kemudian ada twin flame oh kan ada tuh of cup disini ada energi twin flame antara kamu dan dia sudah habis ya oke sudah habis kita lihat Zodiac terkuat Zodiac terkuat oke wow ada Aries ada Gemini Scorpio Libra Leo Virgo bottom of the deck ada Cancer initial nama kita pakai yang candy ya yang lucu lucu oh digoncang digoncang ini gak ada bunyinya gak seru beda sama ini kalau ini oke inisial nama ada R ada O ada N ada L ada Q ada T ada D ada X virtual kalau ada X itu mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang tidak jelas statusnya dalam artian dia ngakunya begini tapi ternyata sampai hari ini kamu belum tahu nama aslinya belum tahu rumahnya statusnya atau apapun tidak ada kejujuran yang jelas ada O lagi kemudian ada T kemudian ada U G X lagi double kuat energinya ya yang LDR tanpa kejelasan juga ada nih ada I ada V ada K A K lagi ada Z kemudian ada H ada G lagi itu dia kita lihat ada angka berapa siapin tiga pertanyaan misteri ya nanti kita bongkar jawabannya di sini ada Aries lagi kuat banget energi Aries terus ada angka satu bisa jadi satu minggu satu bulan atau tanggal kelahiran atau apapun lah angka satu kuat juga energi Aries lagi kemudian ada pesan di sini ada time of life tentang you reflect the world the world reflect you apa yang kamu katakan kepada semesta maka semesta juga akan memantulkan sesuai dengan apa yang kamu katakan ini tentang sebuah harapan kalau kamu berharap bahwa semoga dia balik lagi ke aku semoga itu sebenarnya kalimat A kita bongkar sedikit sebenarnya semoga itu kalimat yang masih ragu-ragu kalau kamu memang punya afirmasi yakin dia pingin balik lagi ke kamu kalimatnya dirubah aku yakin dia pasti balik itu aja terus yang kamu tanamkan maka kepastian ya pasti itu milik Tuhan ya tapi biasanya itu akan mempercepat afirmasi kalian mempersingkat waktu aku tarik aja kemudian ada energi Sagittarius sama angka sembilan ya jadi bisa jadi apa nih tanggal sembilan itu atau angka sembilan itu atau tanggal sembilan atau sembilan minggu lagi atau sembilan bulan lagi kemudian ada kebalik ada angka tujuh terus juga ada Saturday ya jadi bisa jadi ada sesuatu yang akan datang di Saturday entah itu tujuh hari lagi tujuh minggu lagi atau tanggal tujuh apapun kemudian disini ada angka sepuluh terus ada energi Capricorn ya bisa jadi sepuluh minggu atau sepuluh bulan satu lagi kemudian angka sepuluh lagi ya dan disini ada sepuluh yang ini lebih cepat nih ada yang sepuluh hari atau sepuluh minggu jadi kamu akan memulai sesuatu yang sudah berakhir dan kamu mulai lagi dengan awal mula baru dalam hitungan sepuluh hari atau sepuluh minggu ya ini energi tercepatnya sama satu sih satu hari bottom of the deck nya juga angka satu nih satu hari satu minggu itu kalimat kalau buat yang menanti nanti oke kita masuk ke misteri question kalau yang masih baru yang masih bingung kalian bisa pause dulu nih kalian punya pertanyaan apa di semesta yang kalian memberikan jawabannya untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama disini ada choose a new direction ya apapun pertanyaan kalian jawabannya adalah pilih jalur baru pilih jalan baru pilih sesuatu yang baru perubahan perubahan untuk jawaban yang kedua yang kedua yang kedua ada let go ya tentang melepaskan yang ketiga pertanyaannya jawabannya ada yes oke dan tetap remain positive apapun yang sedang kalian hadapi mau nangis di pojokan mau nangis di kamar mandi mau nangis dimanapun di atas pohon di atas genteng pastikan pikiran kalian tetap positif jangan punya pikiran negatif apalagi pikiran-pikiran suicide ini salah satu cerita aku aku menghandle orang di akhir tahun kemarin sekitar 8 orang udah pada pingin bunuh diri pingin bunuh diri ya mudah-mudahan nggak ada yang berpikiran seperti itu lagi jadi Desember ini tahun melelah bulan melelahkan aku mengcoaching hampir 8 orang semua sudah kayak gitu sampai tangannya udah berdarah-darah dipotohin ke aku di videoin sama aku terus serang aku kecewa kalau lihat kalian dalam posisi yang seperti itu gitu mana jauh-jauh semua kalau di Bali sih pasti aku kunjungin aku datengin gitu ya apapun masalah yang kalian hadapi aku minta kalian tetap kuat hidup tetap berjalan jadi jalanin karena kalian nggak pernah tahu ujung cerita kalian itu akan seperti apa bisa jadi di suatu saat kalian akan berterima kasih dengan apa yang terjadi dengan kalian hari ini ya oke aku akhirin readingannya semoga bermanfaat tetap bijak dalam menyikapi readingan ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati